Status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab Ini surat ketetapan tersangkanya Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis Dan menetapkan tersangka Idrus Ali Alwi Alatas Juga sudah membuat surat pencekalan Terhadap para tersangka penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan Sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216 Ke enam tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan keundangan upaya paksa Sesuai aturan perundang-undangan, upaya paksa yang kita indikan Jadi para kejadian itu tidak kurang dari 12 wanita, 3 bayi, dan 6 wanita yang masih berada di bawah usia 5 tahun Maka kalau dibiarkan, besok akan bisa melimpah siapa saja keluarga negara Indonesia di mitri ini Tanpa perjuangan dengan suhada ini, mungkin kami saat ini tidak bertemu di darah di sini Siapa yang menjadi otak, sudahlah yang mengatur ini semua Kami tidak akan biarkan mereka tidur senang Kami tidak akan biarkan mereka tidur senang Wafatnya enam orang Laskar-laskar front pembela Islam Tambah enam ratus kali lipat Tambah enam ratus kali lipat Kesiapannya untuk menjadi suhada Dalam membela agamanya Membela ulamanya Betul Betul Membakar terhadap kezoliman di negeri ini Siapa yang membunuh orang beriman Maka balasannya adalah neraka jahat Membunuh orang beriman memang balasannya neraka Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga Itu adalah tugas aparat Bravo aparat Tumpas habis terorisme Wah dia ngomong Habib Musuh punya pestol Kita gak punya Yeee Kadang-kadang intelnya SD gak lulus sih Betul Betul Kalaupun mati Cuma enam orang yang mati Sisanya Serbu yang punya pestol habisin Maka saya berharap Pak Kapolda Tidak usah ragu-ragu menumpas mereka Kita tantang mereka untuk perang melawan kita Kau pakai parang kita pakai parang Kau pakai bedil kita pakai bedil Kau pakai granat kita pakai granat Kau pakai amunisi Kami juga punya amunisi Tujuh hari Tujuh malam Pecah perang Ya betul Itu rekaman suara Dan itu membuktikan Justru membuktikan Rombongan pengacau itu Yang akan menyalip Dan memporandakan Serta melakukan inisiatif Untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya Di dalam rombongan itu Ada bayi dua orang Saya ingatkan Di rombongan itu Ada bayi dua orang Ada balita tiga orang Ada balita tiga orang Bayi dua orang Ada perempuan-perempuan disitu Kalau Anda sebut faktanya Ada anak-anak Ada perempuan di dalam itu Itu teknik klasik Menjadikan mereka benteng Itu cucu beliau Cucu Habib Rizik Gak mungkin dikorbankan Iya tapi diajak jalan Jam setengah satu malam Itu apa Enggak karena besok pagi No pengajian Besok pagi no pengajian Subuh keluarga Jam setengah satu malam Itu gak masuk akal saya Itu teknik untuk melindungi Untuk melindungi Satu Yang kedua Polisi kan juga gak tau Ada anak-anak di dalam Jam setengah satu malam Gimana caranya melihat Artinya apa Kalau Anda bilang Ini innocent bystander Itu bullshit Itu gak ada Saya bersama Pangdam Jaya Tidak akan ragu Untuk melakukan Tindakan yang tegas Yang disebutkan tadi MRS Segera Mengikuti aturan-aturan Dan ketentuan hukum Yang berlaku Tidak mau diajak Revolusi ahlak Sudah saatnya Omat akan melakukan Jihad Untuk kembali Memerdekahkan Indonesia Sudah Takbir 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 Siap revolusi Sekarang ini ada upaya Dimana-mana Supaya bagaimana Umat Islam Tidak lagi mempelajari Ayat-ayat jihad Bahkan mereka katakan Ayat-ayat jihad itu Tak lebih Merupakan Ayat Provokasi Jihad bukan teroris Teroris Terrorism bukan jihad Ada satu general Bicaranya televisi Ditanya Ditanya Apa sih ciri teroris Apa dia jawab Ya ciri teroris itu Yang menerapkan Sarihati seram Astagfirullahaladzim Maka saksikanlah Hei dunia Hei jin dan manusia Saya yang adalah Termasuk golongan Terrorism Habib Rizik Nopok Yang terhormat Gus Dur Yang sering Yang selalu menyebut saya Teroris lokal Gus Dur itu Buta mata Juga buta hati Gus Dur Menyatakan bahwa FBI harus bubar Tapi Alhamdulillah Dengan pertolongan Allah Empat bulan kemudian Bukan FBI yang bubar Tapi Gus Dur yang bubar Jatuh dari kekuasaannya Ya Habib Kita lanjutkan Jadi presiden aja Gak bisa bubarkan FBI Bagaimana sekarang Mau bubarkan FBI Boleh gak Habib Menghina orang lain Gak boleh Masa punya darah Rasulullah Kok menghina orang Kan gak pantes Solusi akhlak Sementara penyampainya ini Ini akhlaknya tidak bagus Saya meyakini Kalau kemudian Polisi melakukan itu Tentunya mempunyai bukti Yang bisa dipertanggungjawabkan Selama itu dilakukan Saya pikir Bukan kriminalisasi ulama Hari ini Orang menafsirkan Al-Quran Sesuai dengan Kepentingan masing-masing Bahkan lebih celaka lagi Adalah kepentingan politik Masing-masing Jadi kalau ada ulama Yang ngomongnya kasar Ulama bukan itu Bukan ulama Negara tidak boleh kalah Dengan keremanisme Tidak ada Kriminalisasi Ulama Tidak ada Yang dikriminalisasi Adalah mereka-mereka Yang memiliki kesalahan Presiden tidak minta maaf Menteri tidak minta maaf Kami akan ajak Rame-rame turun Kita demo Kepung Istana Presiden Supaya tidak kurang ajar Takbir Presiden Wobok Udah menteri agamanya Sudara Sesat Kurang ajar Korinya Gajau Istananya Menjadi Istana Iblis Kalau saya ajak turun Kepung Istana Siap tidak Siap tidak Takbir Kalau ikut Pancasila Bung Karno Sila ketuhanan Dipantat Sudara Video Azan Cuman Hayya ala sholat Diganti Hayya ala jihad Jadi nanti Yang jawab Allahu Akbar Ataupun Hayya ala jihad juga Anda tunggu sekarang Bang Elis Hayya ala jihad Hayya ala jihad Seumur hidup Saya belum pernah Lihat ada Orang adan Kok kayak gitu Dan kok seruan Untuk Sholat Diganti Seruan untuk jihad Nah ini Sesuatu yang sangat Bertentangan Dengan Ajaran Nabi Muhammad Kalau ada Kalau ada sesuatu Selesaikan Sesegera mungkin Jangan Dia ditunggu Sampai meningkat Tadi kan ditunggu Sampai meningkat Sebenarnya Dari dia datang pun Sudah ada pelanggaran Dari awal itu Sudah Seperti itu Balihu juga Sesegera mungkin Turun Tidak ada sedikitpun Niat untuk melakukan Tindakan-tindakan Di luar Konstitusi Tidak ada Imajinasi Untuk melakukan Pemberontakan Apalagi Kenapa Habib Rizik Dijadikan musuh Copot segera Pangdam Jaya Jadi kalau tentara Dan polisi Gak bisa menegakkan Hukum disana Gak berani Untuk menangkap Para pelaku Suruh pakai BH Sama Rok Saya mau tanya Namanya kita ganti Jangan Jadi apa Jadi apa Teriak yang serempak Lebih keras Lebih keras Lebih kompat Jokowi Kita ganti Namanya menjadi Jokodok Setuju Siap turunkan Jokodok Siap turunkan Jokodok Siap Lanserkan Jokodok Takbir Siap turunkan Jokodok Apa pantes Kodok mendok Di istana Siap keluarkan Dari istana Siap Lanserkan Takbir Siap Siap serbu istana Siap Ambil Alih kekuasaan Takbir Kalau besok Terjadi lagi Peristiwa penyerangan Terhadap umat islam Saya minta Kepada umat islam Tidak usah Nunggu pemerintah Bunuh Semua pendeta Yang terlibat Takbir Berani Berani Bunuh pendeta Pendeta Radikal Berani Habisi Kristen Radikal Takbir Berani Pendeta Dan Pelanggar Kepelanggaran Kepelanggaran itu Ditindak Sesegera mungkin Dalam waktu Kurang dari 24 jam Pemprov DKI Menegakkan aturan Artinya Yang melanggar Ya harus ditindak Itulah yang kita lakukan Kalau ada satu gambar Gambar binatang Terus ditulis Habib Rizik Berarti itu Menghina saya Sebagai Binatang Walaupun itu gambar Bukan gambar saya Sudara Itu penghinaan Kepada Nabi Al-Qisら Tuhan Boleh kita menghina Yesus mereka Apa boleh kita menghina Tuhan mereka Yang menghina Nabi Menghina Islam Menghina ulama Proses Betul Kalau tidak diproses Jangan salahkan Umat Islam Kalau besok Kepalanya ditemukan Di jalanan Sukarni Takbir Takbir Siap Bela Nabi Siap Bela Nabi Siap Mati Untuk Rasulullah Takbir Kita Kita Dapatkan Al-Qis Allah Kebanyakan Umur Jadi Mimpi InsyaAllah Yang Ketujuh Allah Menengahkan Umur Menggawati Alhamdulillah Alhamdulillah Ada Lonte Hina Habib Sampai Lonte Ikut-ikutan Ngomong Lonte Hina Habib Digagak Polisi Dipengkap Enggak Digagak Jangan-jangan Minta jatah Jadi Pemimpin itu Berpihak Dulu Ada Keperpihakan Dari Keperpihakan Dibuat Mekanisme Aturannya Maka Konsekuensinya Kita Bisa Menyaksikan Lonjakan Kasus Seakan Kita Kembali Ke Bulan Bulan Sebelumnya Dan Bila Itu Sampai Terjadi Bila Itu Sampai Terjadi Maka Pemprov DKI Jakarta Gugus Tugas DKI Jakarta Tidak Akan Ragu Tidak Menunda Untuk Menggunakan Kewenangannya Menghentikan Kegiatan Sosial Ekonomi Di Masa Transisi Ini Kegiat Kecil Yang Gak Patuh Protokol Kesehatan Biliran Giliran Ada Yang Bikin Kerumunan Ribuan Orang Berkali-kali Dibiarkan Ada Yang Dari Luar Gubernurnya Malah Soan Kenapa Takut Padahal Tegas Itu Yang Dirindukan Kami Rakyat Indonesia Gubernur Berpotensi Besar Untuk Melarikan Diri Itu Yang Gak Boleh Kita Lupa Untuk Segera Ditahan Ditahan Karena Sudah Berulang Kali Selalu Mengulangi Penodaan Agama Ditambah Berpotensi Untuk Melarikan Diri Anak Tuhan Dari Bidangnya Siapa Padahal Dia Mino Minoritas Kau pertama Kapir Kedua Komlok Kitab Bible Kristen Itu Bohong Saya Bukan Mengatakan Bible Kristen Fiksi Bible Kristen Itu Palsu Karena Di salib Itu Ada Jin Kapir Karena Di salib Itu Ada Jin Kapir Karena Di salib Itu Ada Jin Kapir Haleluya Saya Gak Pernah Mundur Untuk Kebenaran Keadilan Kejujuran Dan Perikan Manusia Gak Gak Pernah Mundur Dan Gak Gak Takut Siapapun Yang Rasis Gak Hadapin Gak 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 Staten Gak 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 Hai Teman-teman Saya Mau memperlihatkan Transaksi Saya Hari ini Lakukan Trading Di Itoro Ini Bukti Transaksi Saya Untung 4.500 Dollar Itu Sekitar 68 Juta Rupiah Semua Keuntungan Bisa Saya Dapatkan Dengan Fasilitas Copy Trading Di Itoro Kalau Saya Bisa Kalian Juga Bisa Guys Oke Itu Yang Mau Saya Tunjukkan Like Video Ini Sekarang Juga Dan Gunakan Link Di Kolom Deskripsi Maka Kalian Berhak Dapat Bonus Kalian Promo Ini Ada Masa Waktunya Jadi Jangan Ketinggalan Bukan Cuma Itu Saja Transaksi Tidak Dikenakan Fee Baik Itu Transaksi Di Tempat Lain Sudah Berlak Lakin Setelah Nonton Video Ini Ayo Bergabung Dengan Itoro Hari Ini Gratis Dan Tidak Ada Minimal Deposit Pastikan Kalian Menggunakan Link Di Kolom Deskripsi Untuk Mendapatkan Welcome Bonus Kalian Bisa Menggunakan Bonus 100.000 Dollar Di Akun Verkual Untuk Latihan Bukan Cuma Itu Kalian Akan Dapat Kelas Trading Online Gratis Senilai Saya Secara Personal Sangat Menghargai Waktu Kalian Dan Saya Sudah Menganggap Kalian Sebagai Family Karena Kalian Selalu Support Di Channel Ini Bagi Kalian Yang Selalu Menuliskan Opini Kalian Di Kalian Saya Baca Komen Kalian Satu Per Satu Saya Baca Komen Kalian Untuk Mengetahui Opini Kalian Tanggapan Kalian Dan Masukan Kalian Sangat Berguna Untuk Video Selan Terima Kasih Buat Kalian Yang Selalu Menekan Tombol Like Di Awal Video Video Seperti Ini Membutuhkan Waktu Dan Juga Research Dan Ini Semua Gratis Untuk Kalian Jadi Pastikan Kalian Menekan Tombol Like Supaya Saya Mengetahui Kalian Menyukai Konten Yang Saya Bagikan Kasus Yang Telah Disidik Oleh Polda Metro Jaya Yaitu Berkaitan Dengan Penyidikan Terkait Perkara Tidak Bidana Di Muka Umum Dengan Lisan Atau Dengan Tulisan Menghasut Supaya Melakukan Sesuatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum Dan Ini Juga Dengan Masalah Tentang Undang Kekarantinaan Dan Kemudian Ditambah Dengan Pasal 160 KUHP Dan Pasal 93 Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Dan Pasal 2016 KUHP Yang Terjadi Hari Jumat Dan Sabtu Tanggal 13 Dan 14 November Di Tebet Utara Di Kecampan Tebet Jakarta Selatan Dan Jalan Keistubun Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat Tentunya Setelah Penyidik Dari Pemersiaan Terhadap Saksi Kemudian Menemukan Barang Bukti Dan Petunjuk Akhirnya Pada Tanggal 7 Desember Dilakukan Gelar Perkara Di Gelar Perkara Itu Tentunya Dipimpin oleh Wasidik Jadi Gelar Perkara Dilaksanakan Pada Tanggal 7 Desember 2020 Hasil Kesimpulannya Adalah Menaikan Status Tersangka Kepada Muhammad Rizik Alias Habib Muhammad Rizik Sihab Ini Surat Ketetapan Tersangkanya Menaikan Status Saksi Menjadi Tersangka Yaitu Atas Nama Haris Ubedillah Kemudian Yang ketiga Ali Alwi Alatas Yang selanjutnya Menetapkan Tersangka Maman Suryadi Selanjutnya Menetapkan Tersangka Ahmad Sabri Lubis Dan Menetapkan Tersangka Idrus Ini Penetapkan Tersangkanya Oke Dan selanjutnya Penyidik Juga Sudah Membuat Surat Pencekalan Pencekalan Yang pertama Kepada Muhammad Rizik Alias Habib Muhammad Rizyab Kepada Dirjan Imigrasi Kemenuham Dalam Waktu 20 hari Ini Suratnya Yang kita Tujukan Ke Kementerian Kedirjan Imigrasi Ini Suratnya Pencekalan Kemudian Juga Udah Metro Jaya Membuat Surat Penjagaan Keluar Negeri Juga Sama Kepada Yang pertama Tadi Setelah Setelah Dibuatkan Yang kedua Adalah Haris Badilah Juga Sama Sudah Kita Kirim Surat Pencekalannya Dan Juga Ali Alwi Alatas Maman Suryadi Amat Sabri Lubis Dan Idrus Sudah Kita Lakukan Pencekalan Dan Surat Sudah Kita Kirimkan Pada Tanggal 7 Desember 2020 Penantapan Tersangka Sudah Kita Lakukan Kemudian Kita Melakukan Pencekalan Sudah Kita Lakukan Terhadap Terhadap Para Tersangka Penyidik Polda Metro Jaya Akan Melakukan Penangkapan Saya ulangi Terhadap Para Tersangka Penyidik Polda Metro Jaya Akan Melakukan Penangkapan Terima kasih Pertanyaan Dan Juga Mungkin Hal-hal Yang Perlu Kami Jelaskan Kepada Masyarakat Jadi Dalam Kesempatan Ini Saya Sampaikan Bahwa Benar Telah Terjadi Peristiwa Penyerangan Terhadap Petugas Yang Terjadi Pada Hari Senin Tanggal 7 Desember 2020 Kurang Lebih Jam 00.50 Di Wilayah Tarawang Barat Terkait Dengan Peristiwa Penyerangan Terhadap Petugas Tersebut Saat Ini Penyidikannya Dilaksanakan Oleh Baris Rimpoli Dengan Pertimbangan Bahwa Lokus Delikti Terkait Dengan Peristiwa Tersebut Terjadi Di Wilayah Kerawang Jawa Barat Kemudian Yang Menjadi Korban Adalah Anggota Polda Metro Jaya Dan Yang Ketiga Tentunya Ini Juga Untuk Menjaga Objektivitas Profesionalisme Dan Transparasi Di Dalam Penyidikan Terkait Dengan Hasil Penyidikan Sementara Kami Peroleh Fakta Bahwa Ditemukan Senjata Api Dan Senjata Tajam Di TKP Ditemukan Penggunaan Senjata Api Dengan Didapatnya Jelaga Di Tangan Pelaku Ditemukan Adanya Kursakan Mobil Petugas Terkait Dengan Hal tersebut Tentunya Untuk Menjaga Profesionalisme Transparasi Penyidikan Maka Penyidikan Dilakukan Secara Scientific Crime Investigation Dengan Melibatkan Pengawas Internal Dari Propa Mabes Polri Kita Melaksanakan Kegiatan Penyidikan Secara Profesional Transparan Dan Objektif Ada Enam Yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Yang pertama Sebagai Penyelenggara Saudara MRS Diri Dipersangkakan Di pasal 160 Dan Pasal 216 Kemudian Yang kedua Ketua Panditianya Saudara HU Yang ketiga Sekretaris Panditia Saudara A Yang keempat Saudara MS Sebagai Penanggung jawab Di bidang Keamanan Yang kelima Saudara SL Untuk Penanggung jawab Acaranya Dan Saudara HI Ya Ini Sebagai Kepala Seksi Acara 6 Orang Kita tingkatkan Dari Saksi Menjadi Tersangka Kenam Tersangka Polri Dalam hal Ini Akan Menggunakan Keunangan Upaya Paksa Yang Dimiliki Oleh Polri Sesuai Aturan Perundang-undangan Upaya Paksa Yang kita Indikan Orang-orang Mati Di antara Mereka Mereka Sebut Dan Mereka Syiarkan Dengan Nama Mati Syahid Dikanakan Tindakan Yang mereka Lakukan Katanya Adalah Jihad Visah Willillah Sungguh Para Aparat Yang Berjihad Menghalau Kalian Yang Hendak Membuat Pintu Kerusakan Dan Fitnah Pada Umat Aparat Yang Berjihad Bukan Mereka Ada pun Yang mati Di antara Mereka Sebagaimana Rasul Katakan Barang Siapa Yang Membangkang Kepada Penguasa Kalaupun Hanya Sejengkal Sumbat Kemudian Dia mati Dalam Keadaan Itu Matamitah Jahiliah Dia mati Dalam Keadaan Bangkai Jahiliah Syahid Apa Yang Mereka Maksudkan Nabi Mana Yang Mereka Jadikan Tuntunan Untuk Tindakan Mereka Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Pada Saat Kejadian Pada Saat Kejadian Tidak Ada Satupun Di Antara Kami Baik Saya Dan Keluarga Maupun Seluruh Laskar Pengawal Yang Begitu Sedia Yang Mengira Kalau Yang Melakukan Pengejaran Mepet Mengganggu Adalah Dari Kepolisian Sama Sekali Kami Tidak Pernah Menduga Kami Tidak Pernah Mengira Apalagi Kami Menurut Yang Kami Tahu Mereka Adalah Orang Orang Jahat Yang Ingin Mencelatakan Kami Dan Jumlah Mereka Satu Dua Tiga Mobil Banyak Sekali Mobil Saling Silih Berganti Bahwa Tuhan Kalau Pengawal Pengawal Kami Dipersenjatai Adalah Ferenah Besar Bohong Besar Tidak Ada Satupun Pengawal Kami Yang Dipersenjatai Karena Kami Tidak Pernah Mengira Sekali Lagi Kalau Kami Akan Diperlakukan Seperti Itu Pengawal Pengawal Ini Pengawal Standar Keluarga Biasa Pengawal Standar Keluarga Biasa Saya Ada Empat Mobil Semua Isinya Keluarga Anak Mantu Sudara Cucu Kami Semua Ikut Ada Tiga Masih Bayi Masih Minum Air Susu Ibu Dan Masih Ada Yang Sudara Yang Dibawa Lima Tahun Bahkan Yang Dibawa Tiga Tahun Jadi Sudah Benar Mereka Melaksanakan Tugas Ketika Buku Banyak Mobil Ingin Menyalin Ingin Ingin Membahayakan Kali Mereka Melakukan Tugas Dengan Sangat Cantik Mereka Mereka Tidak Mereka Menjelakai Orang Dengan Sangat Gantik Yaitu Bagaimana Mereka Mengusir Satu Persatu Mobil Mobil Tersebut Sehingga Tidak Berhasil Masuk Kedalam Romboh Demi Allah Saya Dan Keluarga Siap Setiap Saat Untuk Menghadapi Mati Syahid Tidak Akan Pernah Untuk Menghadapi Segala Ikaman Dan Teruk Saya Sampaikan Sekarang Dengan Laskar Yang Mati Syakid Ini Mereka Laskar Yang Luar Biasa Mereka Laskar Yang Setia Bahkan Anda Bisa Denarkan Dalam Rekaman Rekaman Yang Tersebar Yang Viral Dimana Mana Kalau Para Penyerang Para Penyergap Para Penyuk Sudara Yang Kami Semula Duga Mereka Bajinan Penjahat Sudara Yang Ingin Menjerakai Kami Ternyata Diakui Sebagai Bagian Daripada Penyelidikan Bagian Daripada Penyelidikan Poda Metro Daya Kami Tidak Akan Biarkan Mereka Tidur Penang Mereka Lari Semua Siapa Yang Menjadi Otak Sudara Yang Mengatur Ini Semua Akan Terungkap Tapi Kalau Anda Emosi Kalau Anda Berjuang Sendiri Sendiri Maka Ini Akan Terungguh Tidak Akan Terungkap Ya Kewah Maka Saya Minta Sekali Sabah Sabah Ada Ada Saat Kita Melakukan Perlawanan Ada Saat Ya Suhadah Mereka Sudah Melakukan Tugas Menjaga Menjaga Ulama Dan Mereka Sudah Mendapatkan Hadiah Dari Allah Sebagai Jahid InsyaAllah Mereka Diterima Di Dalam Kejadian Itu Ada Tiga Bayi Dan Masih Ada Lagi Yaitu Empat Barita Ditambah Satu Lagi Barita Dari Salah Salah Anak Kerabat Kami Jadi Pada Kejadian Itu Tidak Kurang Dari 12 Wanita 3 Bayi Dan 6 Barita Yang Masih Berada Di Bawah Usia 5 Tidak Boleh Membiangkan Karena Pada Kejadian Itu Ada Bayi Bayi Kami Yang Takutan Karena Mobil Itu Meluncur Tidak Wajah Tidak Semestinya Tidak Boleh Ketidak Adilan Tidak Boleh Terdoriman Semacam Dibiarkan Agar Negara Satuan Republik Indonesia Kalau Hari Ini Kejadian Satis Brutal Seperti Ini Bisa Melimpa Saya Bisa Menimpa Nau Suhada Indiasuat Maka Kalau Dibiarkan Besok Akan Bisa Menimpa Siapa Saja Keluarga Negara Indonesia Di Negeri Ini Maka Itu Saya Agak Semua Elemen Bangsa Ini Dari Mulai Presiden TPR Dan Seluruh Institusi Kedekaraan Terlibat Yaitu Secara Bersama Sama Untuk Mengungkap Fakta Yang Sebenarnya Apa Yang Terjadi Di Balik Semua Ini Mungkin Kami Saat Ini Tidak Bertemu Darah Di Sini Maka Itu Saya Sampaikan Sekali Lagi Kepada Keluarga Para Suhada Keluarga Para Suhada Anda Semuanya Harus Bersabar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beridok Kepada Keputusan Allah Dan Jangan Kewakir Keluarga Anda Yang Kembali Kepada Allah Ini Sebagai Syahid Allah Memasukkan Mereka Kedalam Surganya Berikan Kepada Mereka Kelaksafaan Untuk Menolong Seluruh Anggota Keluarga Bisa Dimasukkan Kedalam Surganya Musuh Bisa Melukai Kita Kita Juga Bisa Melukai Musuh Habib Musuh Bisa Bunuh Kita Bisa Bunuh Musuh Betul Wah Dia Ngomong Habib Musuh Punya Pestol Kita Enggak Punya Yeay Kadang-kadang Intelnya SD Enggak Lulus Sih Betul Maka Itu Saya Tanya Omat Islam Apa Perlu Takut Sama Musuh Siap Berjuang Siap Mati Di Jalan Allah Takbir Malam Hari Ini Seorang Pemuda Islam Mati Karena Bela Islam Besok Jutaan Pemuda Islam Akan Bangkit Kembali Untuk Menegahkan Islam Di Indonesia Sudara Takbir Angkat Tangan Pemuda Takbir 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 Tapi Kalau Pemerintah Coba-coba Nekan Islam Sudara Menghancurkan Islam Di Negeri Ini Kepala Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Walaupun Harus Mati Bersimpah Darah Kita Akan Tetap Tegakkan Islam Di Bumi Indonesia Sudara Takbir Bisa Menegahkan Hukum Di Sana Tidak Berani Untuk Menangkap Para Pelaku Suruh Pakai BH Sama Lu Anak Tuhan Dari Mana Yesus Anak Tuhan Bidangnya Siapa Besok Di Seluruh Milayak Indonesia Kami Kami Pulang Kami 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 Pantai Presiden Wubuk Udah Menteri Agamanya Sudara Sesat Kurang Ajar Korinya Istananya Menjadi Istana Iblis Hai teman-teman Kalian sudah membuka akun Untuk melakukan investasi atau trading Jika belum membuka rekening di Toro gratis loh Bahkan cuma butuh 5 menit saja Cepat dan simple Dan semua bisa dilakukan secara online Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex Kita masih menggunakan cara yang kuno Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex Kita cuma login Lalu memilih apa yang kita mau Lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli Lalu tinggal klik Sesimpel itu Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri Trading forex Komoditas Dan cryptocurrency Di mana tepatnya Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro Di Toro merupakan one stop shopping Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker Setiap kita melakukan transaksi jual beli biasanya kita dipotong fee oleh platform kita Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali mungkin tidak terasa Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali Sudah berapa fee-nya Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar Jika kalian membeli saham Google 10 kali Maka fee transaksi sudah 100 dolar Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu Itulah sebabnya saya memilih eToro Karena tidak ada fee sama sekali Saya ulangi Di Toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi Dan yang kedua kalian bisa melakukan unlimited trading Atau trading sebanyak apapun Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari Tanpa dikenakan fee Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan Terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi Bahkan investasi kita dipotong biaya Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita Alhasil investasi kita bukan yang untung malah rugi Bahkan yang lebih ekstrim kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu Dengan fasilitas ini kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan Di Toro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50% Bulan ini saya profit 140% Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal Di Toro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk saham Google Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan di Toro dan minggu ini saya profit 140% Jadi berkabunglah dengan di Toro dan mulai profit hari ini Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi Untuk mendapatkan wakabonus Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dari Toro Atau bisa digunakan untuk hati-hati Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah Jika kalian deposit di bulan ini Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini Oke guys, sekian dulu dari saya Jangan lupa follow Instagram saya di At Johannes Leong Official Untuk kata-kata motivasi setiap harinya Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini Ayo like video ini dan subscribe di channel ini Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join Atau sudah bergabung di channel youtube Jonas Leong Ini adalah salah satu fitur dari youtube Dimana kalian bisa men-support channel Jonas Leong Untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge Atau tanda khusus untuk kalian semua Seperti ini Kita mulai dari new member Satu bulan, dua bulan, enam bulan, satu tahun, dan juga dua tahun Jadi semakin lama kalian berangganan dengan membershipnya Jonas Leong Maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai Seperti ini Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan Untuk kalian semua pendukung Jonas Leong Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah Dari segi tampilan nama yang di-highlight Dan juga logo di samping nama ketika anda komen Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership Tidak masalah Karena dengan anda menonton dan juga subscribe channel youtube Jonas Leong Dengan cara like dan juga komen channel youtube Jonas Leong Itu sudah cukup untuk men-support channel Jonas Leong Ini adalah fitur di mana kalian ingin men-support channel youtube Jonas Leong secara lebih lagi Oke teman-teman terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel youtube Jonas Leong Selamat menikmati